Jangan lupa like, share, subscribe dan nyalain loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info seluruh dan maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman mahadisdi, dimanapun kalian berada Masih kembali bersama saya, pengurus mahal tajamnya Yayin Salatiga, ayah Muhammad Yaki, Pak Dilan, Pak Dilan saja Yaki Saya dari Divisi Pendidikan Putra Sebelumnya, Alhamdulillah di hari ini Itu sudah, mahad ini sudah melaksanakan kegiatan yang sangat timewa Yang sangat penuh hitma, sangat penuh kegembiraan Sangat penuh kasih sayang sesama mahasanri maupun teman-teman yang lain Itu acara haplah akhir usaha maha tajamnya Yain Salatiga tahun 2020 Di sini, pada tahun ini, haplah akhir usaha ini Kita mengambil tema, yaitu implementasi nilai-nilai pesantren sebagai portal pengabdian santri bermasyarakat Untuk kalian lebih, tahun lebih lanjut Langsung saja, di sini saya akan mewawancarai ketua pelaksanaan, ketua kegiatan haplah akhir usaha tahun 2021 Kepada Kang Ilham, bisa menempatkan ke sini Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah baik sekali Sebelum lebih lanjut pandang lebar, Kang Ilham bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman mahasiswa semuanya Terima kasih, Bapaknya 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 Salah satu pengurus Ma'ad Putra Tahun 2020 Dan sekarang, di Amanahri sebagai ketua pelaksanaan yang telah dilaksinya pada hari ini Terima kasih, Bapaknya Jadi teman-teman mahasiswa sudah tahu kan, sudah kenal semuanya dengan Kamilham, kita berhubungi kita. Sebelum lebih lanjut lagi, teman-teman semuanya yang menonton channel youtube Maha, itu bisa like, komen, dan subscribe. Oke, selanjutnya disini saya akan mengacari Kamilham terkait kegiatan akhir sana. Mungkin sebelumnya Kamilham bisa menceritakan perjalanan pra-acara sampai ke acara. Itu apakah, bagaimana dan apakah ada kendala pada yang lainnya dari awal merancang konsep akhir sana ini? Terima kasih atas waktunya, sedikit saja. Dari awal, saya pribadi dan pribadi yang ingin sekali acara akhir sana itu sangat berkesan bagi Mas Andri. Khususnya yang dihidupkan. Cuma dengan berbagai alasan dan berbagai kondisi serta situasi yang membesar kita, menjadikan acaranya simpel dan keseluruhan acara. Itu otomatis dijadikan dengan semua. Di penyakit rakyat rakyat rakyat. Terbaik, proses lebih sudah, keseluruhan dan acaranya pun diondankan semua. Jadi, dari awalnya pengen besar dan berbagai situasi yang terjadi, akhirnya acaranya mau nggak mau dibikin sesimpel mungkin dan semaksimal mungkin. Dan Alhamdulillah acara berlangsung secara khidmat dan keuntung. Itu tidak ada yang merusak acaranya mungkin. Itu, teman-teman, Alhamdulillah. Karena Alhamdulillah dan seluruh Mahintia itu, dari proses awal rancangan sampai akan acara itu begitu sangat berliku. Jadi, yang tadi kita offline itu menjadi online. Apakah, apa saja yang disiapkan oleh panitia semuanya untuk acara perusahaan ini? Untuk online yang pastinya, jika berkembang ke pendapatan Santri, jika tidak ada salah-salah pahaman, acara yang mau bagaimana dan tempat. Yang pasti, dan terutama ketika online, yaitu kontak. Nah, yang kedua, ketika online acara ini, mau nggak mau kita juga harus komunikasi satu tempat ke tempat lainnya, ke tempat yang lainnya. Untuk acara itu bisa sinkron, bisa berkomunikasi ke tempat-tempat yang lainnya. Soalnya, kalau online tidak komunikasi ke tempat yang lainnya, lewat, entah HP, entah WA, chat, dan bagi. Itu, kalau menurut saya nggak mungkin bisa jalan runtuh. Jadi, ketika online, komunikasi sangat penting walaupun itu sedikit. Jadi, semisal tadi, ketika ada sedikit problem di acara mau ilhasananya. Itu karena kurangnya konfirmasi atau komunikasi akan berada ke mundus. Nah, itu. Jadi, yang kami tangkap paling penting adalah komunikasi ketika acara online. Jadi, kami harus menyebutkan terkait kendala komunikasi dengan penghidupasana. Yang membawa penghidupasana itu. Nah, kemudian, apakah ada kendala yang lainnya selain kendala lainnya? Selain kendala lainnya, itu alhamdulillah banyak cuma bisa dipatahkan atau dicari solusinya. Bersama dengan penghidupasana yang berkaitan dengan penghidupasana yang telah memberikan solusi dan arahan ke acara yang lebih baik dan berbenci. Mungkin, apa namanya, terkait tadi yang menghidupasana, terus kendala-kendala lainnya juga. Nah, di sini tahun ini, akhir dosana ini, apa namanya, kenapa sih kami dalam ini mengambil Gus Anis Maftuhin dari penghasil konfesualnya itu sebagai, apa namanya, pemauhidupasana untuk teman-teman mahasantri. Oke, terima kasih. Kenapa Gus Anis Maftuhin? Pertama, kita juga dalam kondisi seperti ini. Nggak mungkin mengambil nama dari yang jawab dari Kota Saltika khususnya. Jadi, kita serupai nama-nama yang akan kita masukin, nama-nama yang akan kita masukin, dan akhirnya terpilih Gus Anis. Dan, notabitnya masih muda dan semangatnya itu masih bertuah-tuah untuk memberikan motivasi-motivasi kepada teman-teman mahasantri. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, kemudian, di akhir dosana ini, itu kan, apa namanya, saharan atau dari mahasantri, apa namanya, kepisaran. Tapi, bukan dari akhir segalanya. Ini, apakah ada hikmah yang diambil dari haplah akhir dosana ini? Mungkin dari panitia ataupun teman-teman mahasantri tahun 2020 itu? Bagi. Untuk haplah akhir dosana itu, kalau saya berbagi, itu mengingatkan kepada kita bahwa ilmu yang kita peroleh itu belum seberapa. Kenapa kau bingung juga? Karena mereka sudah selesai di sini, dan masih ada tempat-tempat yang lain yang perlu kalian sambami, bahkan kalian wajari bahkan kalian masuki untuk mendapatkan ilmu lebih banyak. Tadi, Mas Zeri udah bilang, kepala akhir dosana bukan akhir dari sekarang. Masih banyak ilmu yang harus belajarin. Karena seorang semakin tahu, beliau akan merasa semakin mudah. Mungkin seperti itu. Kemudian, yang terakhir. Yang terakhir ini, mungkin dari Kang Ilham sebagai tua pelaksana akhir dosana ini, tidak ada kesan-kesan dari acara para pelaksana ini. Khususnya, khususnya itu untuk mahasantri-mahasantri yang sudah diri sudah. Itu kesan-kesan. Nah, kesan saya dekat acara kali ini. Ini pertama kali saya lebih-lebih menjadi teman rupiah yang seluruhnya online. Dan itu menjadikan saya banyak pengalaman dan banyak pandangan lah. Kalau harus mau bagaimana kalau seperti ini, seperti ini. Dan kesannya yang baik. Itu sangat-sangat berkesan sekali dengan teman-teman yang tadi saya usahakan. Sangat banyak memberikan arahan dan ini. Solusilah ketika ada masalah. Saya, kepada mahasantri, janganlah kalian memutus asa. Janganlah, janganlah kalian berhenti mencari ilmu. Dimanapun kalian mencari ilmu, itu di situ pun akan ada. Dan dimanapun kalian bisa mencari ilmu. Tidak hanya dibantu seorang, riah, maupun bondong. Dan pesan saya, kepada teman-teman dan semuanya, yang sudah melihat pelancar kali ini. Jika kalian tetap serahi atau diamani menjadi ketua panitia, atau penjalan sebagainya. Lagi-lagi dengan hubung semaksimal mungkin. Jikalau itu ada kekurangan atau kesalahan. Kita tidak menyesal karena kita sudah semaksimal mungkin. Tidak ada rasa kecewa. Kalau semisal, kalian tidak maksimal. Dan nanti di akhirnya ada kesalahan atau kecewaan. Itu akan menimbul rasa kecewa. Soalnya, bah kenapa kemarin saya tidak maksimal? Kenapa kemarin tidak seperti ini? Saya seratkan, maksimalah dimanapun kalian di dalam story. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Kak Ilham. Mungkin itu ya, teman-teman mahasantri semuanya. Terkait pesan yang tadi Kak Ilham sudah berikan kepada kalian semua. Mungkin ini bisa diambil ikmahnya. Mungkin itu yang bisa saya bawakan pada hari ini. Kali ini dengan Kak Ilham. Semoga ini pun bisa membawa dan membayu mahasantri. Dan bisa melanjutkan mahasantri. Dan bisa melanjutkan kegiatan nantinya di konon pesantren yang lainnya. Seperti itu. Cukup sekian dari saya dan Kak Ilham. Jangan lupa, teman-teman semua yang menonton atau menyaksikan loncana pada kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube. Nah, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, share, subscribe, dan komen video ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.